enak udah sunscreen, udah kalo malem aku belum pake deodoran, aku pake deodoran dulu ini deodoranku Grace and Glow yang black opium aku suka sih deodoran ini aku kan keteknya gampang banget keringetan ya gak harus ketek deh semua badanku tuh gampang banget keringetan terus Grace and Glow ini sih menurut aku dia gak bikin ketekku jadi gak keringetan tetep keringetan tapi gak bau dia bikin wangi aja gitu loh terus ini aku pake kan aku kesini gak mau bawa barang terlalu gede-gede ya apa namanya lotionku tuh botolnya gede jadi aku cuman bawa si something botanical heritage ini doang dia tuh body oil gitu untuk ngegantiin lotion enak kok mau screenshot ya deodorannya oke sebentar satu dua tiga di bangkok berapa hari kak aku sampe hari rabu kemaren sebenernya udah harusnya udah pulang cuman aku sama Jojo eksten karena di hari-hari terakhir itu kemaren hujan kan sampe sekarang tuh juga masih sering hujan jadi kita kayak ngerasa aduh belum puas gitu dan kemaren emang terlalu cepet dia yaudahlah ya SS tonernya tadi dong kak susah banget namanya ada yang bisa ketikin gak guys karena kalo di screenshot juga percuma maksudku dia eee burem eh kemarin aku beli maskara tau gak aku beli maskara maybelline mau liat gak aku mau coba sih aku penasaran kemarin tuh di kantong yang mana ya oh disini nih nih piukangnya oleh ah terima kasih ya teman-teman baik banget nih aku beli maskara maybelline sky high lash sensational karena aku ngerasa aku gak pernah ngeliat ini di Jakarta apa sebenernya ada ya tapi aku gak pernah liat ya tuh aku penasaran banget kita akan mencoba pertama kita akan sedikit memakai pencil alis hanya untuk mengisi kekosongan kekosongan bulu-bulu ini udah ada oh ada ya ya elah ngapain gue beli ya gak apa-apa sih aku bener-bener gak tau aku kan jarang banget belanja make up ya aku kayak selama masih ada ya itu aku jepit aku selama masih ada ya pake itu aja gitu Cikli pake retinol gak? pake tapi aku gak bawa ke sini di Bangkok skincare malemku itu persis sama kayak tadi cuman moisturizernya diganti sama sleeping masknya something yang yang bi bi apa ya yang lebah-lebah itu juga deh yang tutupnya warnanya ungu cuman bedanya itu doang jadi kalo malem moisturizernya diganti jadi sleeping mask supaya deh kemarin tuh aku gak ada tenaga untuk make up-an karena disini tuh kan apa-apa naik naik BTS ya BTS tuh ini apa bukan dynamite bukan butter BTS tuh apa namanya kereta itu loh MRT tapi bukan MRT MRT ada lagi ini BTS terus kan tuh jalan jalan kaki jadi lumayan memakan tenaga belum lagi panasnya luar biasa terus tiba-tiba dia hujan wah nyaru lagi kamu barusan iya aku baru mau ngomong kamu nyaru banget sama tembok gampang amat lecek lebih bikin alis karena aku cuman ngisi yang kosong doang lalu kita cobain ini ya tadi ya apa namanya maskara kenapa gue simpen merek alisnya apa merek alisku apa yang ori pensil alis sekali maksudnya aku pake 3CE 3 angka 3 CE 3CE itu brand Korea sering jilat jadi gampang kering gak lumayan tapi aku tuh tiap malem pake itu kan lip balm gitu jadi kayak aman-aman aja sih gak tau kayaknya gak kalau kering pun masih kering-kering normal gitu loh kecuali emang pas emang pas jarang minum mat putih banget terus sering lipstikan kayak misalnya kalau lagi syuting atau apa gitu terus malemnya lupa pake lip balm atau sleeping mask itu keringnya bisa sampai berdarah sampai luka udah agak berisik karena aku buka jendela biar ada sirkulasi gitu nih mulai tuh buka segitu doang kan gak bisa dibuka lagi coba get ready with me sambil salto dong mau ketemu dimana nih kita kita beranteminah ini aku tuh baru banget bangun tau tadi bangun minum air putih beol cuci muka sikat gigi terus ini jadi kayak ternyata sampai bangkok ya orang yang motornya berisik kalau pake lip balm tetap sering gak sengaja jelat bibir gak gak enggak sih karena aku pakenya kan malem ya pas mau tidur yuk yuk aku mau cobain ini maskaranya wah kecil banget ininya keren wah aku kok kurang suka ya maskara ini dia kayak ngegumpel tipenya ja nah aku 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 selamat menikmati aku kurang suka kalau gitu aku pake yang lama aja aku lebih suka yang ini nih Oreal yang Lash Paradise juga oh ini Lash Sensational volume ini Lash Paradise, aku lebih suka ini ini kayak di bulu mataku tuh ada yang ngegumpelnya gitu loh sedangkan yang ini tuh enggak sayang sekali untuk cuan beli satu terus kita pake blush aku gak pake itu tadi bedak dan foundation dan concealer tapi karena kulitku sedang di titik terbagus menurutku jadi lepet bulu matanya jadi aku mesti ngaca kok kayak gak keluarnya warna blushnya ini first impression aku mau pake blush ini by the way jadi kayak kayak gak ada gak sih warnanya deh tadi udah aku ini kenapa aku gak kenapa aku gak kayak gak ada blushnya mana aku masih pake berapa banyak krim blushnya merek apa ini clay ya tuh clay C-L-E-Y-A tadi aku udah taruh sumpah banyak loh tapi abis diratain dia kayak gak ada apa apa dia sheer banget aja kayaknya sheer banget aja ya tapi kayak gimana sih semakin di tap tap makin hilang orang mah harusnya makin rata ya dikocak gak ada sampe kapan gue pake begini ya gagal yaudah guys ada guys yang kilat doang iya kan warnanya hilang tuh gimana ya cuman ini first impression banget aku baru pake hari ini liat nih masih tuh masih baru banget keliatan gak cuman ini doang yang kena gimana nih bad udah ya udah ya aku mau pake oh kemarin aku beli ini lipsticknya lipsticknya lipstick ini apa eh apa sih merk apa ya ntar ada disini ini adalah kantong tempurku terus ternyata aku kembaran sama gege elisa dia juga punya ini isinya panadol sunscreen yang stick ini something juga ini aku pake terus untuk retouch counter pen tetes mata cermin UV eh apa namanya earphone nah ini dia oh bukan ini lip tint lip tint something loh terus kalau gitu lipstickku dimana aku baru beli masa hilang terima kasih Terima kasih. 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 terima kasih.